Kembali di Kompas Siang dan kami akan anjak Anda saudara untuk melihat bagaimana persiapan masing-masing paslon jelang debat terakhir pada hari ini. Di calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar yang digelar di lapangan reformasi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Anies menyebut kemenangan di Sumut akan menjadi salah satu penentu kemenangan di tingkat nasional. Kampanye akbar Anies Baswedan yang dihadiri belasan ribu masa pendukungnya di lapangan reformasi Kecamatan Percukseh Tuan Deli Serdang sambut antusias. Anies Baswedan sebut jika Sumatera Utara merupakan salah satu penentu kemenangan dirinya dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Anies juga meminta pendukungnya untuk ikut mengawasi TPS. Hal ini dilakukan untuk mengawasi agar suara amin tidak hilang. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu. Bila di Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insya Allah kita akan berhasil. Anies sangat kagum dengan warga Sumatera Utara yang sangat antusias mendatangi kampanye amin. Anies yakin akan bisa menangkan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.